Lembah Kumran, tempat yang kita saksikan sekarang adalah gua-gua di mana pernah ditemukan naskah-naskah laut mati. Pada tahun 1947, ada seorang gembala badwi, gembala bidwin, namanya adalah Muhammad Adib. Pada suatu saat, dia lagi iseng-iseng untuk melempar batu, tatkala dia mengembalakan ternaknya. Tiba-tiba mendengar suara bunyi pecahan, lalu dia lari ke arah bunyi pecahan itu ternyata itu adalah suara tempayan yang pecah terkena lemparan batunya. Setelah dilihat oleh Muhammad Adib, ternyata itu adalah naskah-naskah gunungan yang tentu karena dia buta huruf, dia tidak mengetahui apa isinya. Kemudian, entah bagaimana ceritanya, akhirnya naskah-naskah itu tiba kepada seorang tukang loak di Yerusalem, namanya Kandu. Dan tukang loak ini adalah anggota dari gereja Ortodoks Syria, satu gereja yang masih melestarikan bahasa Aramaik sebagai bahasa yang dipakai oleh Yesus Kristus dalam percakapan sehari-hari. Kemudian naskah-naskah ini, yang jumlahnya yaitu tujuh naskah gunungan, yang terdiri dari dua naskah Nabi Yesaya ternyata isinya adalah, yaitu Sefer Yesayahu, yang satu dan satunya juga Sefer Yesayahu, Sefer Yesayahu dua. Jadi dua naskah dari Nabi Yesaya. Kemudian juga ada naskah yang berjudul Kitab Abahata dalam bahasa Aram, yang seringkali dalam kajian-kajian akademis disebut dengan Kitab Apokrifa Kejadian, atau Kitab Apokrifon Kejadian. Lalu ada satu naskah lagi, yang judulnya Milkamah Bene Urwe Bene Hosek, naskah peperangan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap, ini bukan Alkitab, tapi ini dokumen dari sekte SNI, dari sekte Laut Mati. Lalu ada juga disiplin persekutuan, serek hayakat, disiplin persekutuan, yang intinya bagaimana disiplin orang-orang SNI, waktu itu, untuk kehidupan sehari-hari mereka. Juga ada naskah yang berjudul Peser Habakuk, Peser Habakuk artinya Tapsiran-Tapsiran Kitab Nabi Habakuk. Kemudian yang terakhir adalah Hudayot, Masmur-Masmur Pujian. Tadi kita lihat bagaimana Masmur Pujian itu ditempelkan di timbok-timbok sebelum kita masuk dalam areal naskah-naskah kumran ini. Nah saudara-saudara, tujuh naskah itu kemudian sebagian dijual dan ditangan seorang uskup gereja ortodoks Syria namanya Mar Yesue Samuel, dan sebagian sudah dilarikan ke Amerika. Sampai kemudian, Mar Yesue Samuel menghubungi seorang ahli bahasa Ibrani, sekaligus seorang teolog orang Yahudi, agama Yahudi, namanya Profesor Eliezer Sukenik yang terkenal itu. Kemudian barulah diadakan pemeriksaan secara radiokarbon yang dikenal dengan C-14. Setelah dilihat, ternyata naskah itu berasal dari tahun 200 sebelum Masai. Bahkan ada yang lebih tua lagi, yaitu tahun 300 sebelum Masai. Ketika orang-orang Eseni itu sebetulnya adalah orang-orang Yahudi yang tidak puas karena pemilihan imam besar yang serba korup. Dan kemudian mereka memisahkan diri dari baik Allah di Yerusalem, dan mereka kemudian mendirikan komunitas persekutuan sendiri di tempat ini. Dan sebelum mereka masuk ke tempat ini, mereka sudah membawa naskah-naskah kitab suci mereka. Kemudian sejak saat itu dunia gempar. Bahkan ada seorang profesor yang menulis di sebuah surat kabar saat itu yang menyebut bahwa penemuan laut mati yang dikenal dengan The Death Sistral adalah mujijat terbesar dari abad 20. Sejak saat itu kemudian para ahli sibuk untuk mengadakan penggalian-penggalian dan akhirnya daerah ini ditutup untuk kaum Badwi. Supaya naskah-naskahnya tidak hilang. Mulalah penggalian itu dimulai lagi tahun 1952. Kemudian sampai tahun 1960. Dan akhirnya tidak hanya satu gua yang ditemukan disini, dimana ditemukan tujuh naskah tadi, tapi masih ada sebelas gua. Sebelas gua itu selain gua kumran atau wadi kumran, masih dikenal lagi namanya wadi murabaat. Yang nanti bersambung dengan benteng masada. Nah, dari sebelas gua itu ternyata ditemukan naskah yang jumlahnya 584 naskah lagi. Dan 127 dari naskah itu tadi adalah Alkitab. Seluruh Alkitab, Taurat, Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan suci atau Nevim dalam bahasa Hebrani. Taurah, Nevim, Weketuvim semua ditemukan kecuali kitab Esther. Para ahli berspekulasi kenapa kitab Esther tidak ditemukan rusak atau karena keyakinan tertentu dari laut mati. Itu...